PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Padang menggelar upacara peringatan hari lahirnya Pancasila dan peringatan ulang tahun PNM ke-24. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan pramuka Kompleks Universitas Andalas pada Kamis pagi. Meski sebelumnya kota Padang sempat diguyur hujan, tetapi upacara berlangsung khidmat. Hari ulang tahun PNM ke-24 dengan mengusung tema Bersama Nyata dalam berkarya untuk ranah Minang. Pimpinan PT PNM Cabang Padang, Yulia Fitri Yohanes, menyebutkan peringatan hari lahir Pancasila bertepatan dengan ulang tahun PNM. Kedua peristiwa tersebut menjadi momentum yang sangat berharga bagi semua untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Ia mengatakan pencapaian kinerja PNM Cabang Padang tahun 2022 sangat baik, sehingga PNM Cabang Padang menjadi cabang yang terbaik. Untuk itu menjadi tugas bersama dalam mempertahankan predikat tersebut dengan bekerja keras. Di Provinsi Sumatera Barat, nasabah PNM ada sekitar 435.000 nasabah dengan pembiayaan atau outstanding sekitar 1,5 triliun. Pihaknya menargetkan di tahun 2023 ini akan mencapai outstanding sekitar 2 triliun rupiah. Pada hari ulang tahun PNM ke-24 ini, ia berharap seluruh pelaku ultramikro dan makro menjadi nasabah PNM dan PNM di Sumatera Barat semakin berkembang, dengan bertambahnya nasabah serta outstanding di Sumatera Barat. Hari ini ada dua momen kegiatan ya, pertama itu memperingati hari kelahiran Pecasila, yang kedua bertepatan dengan 1 Juni ini juga adalah hari ulang tahun PNM yang ke-24 tahun. Untuk di Sumatera Barat, nasabah kita saat ini sekitar 436.000. PENUA namanya untuk di Sumatera Barat, dengan outstanding kita sekitar 1,5 triliun. Itu target kita di 2023 ini? Target kita, insya Allah kita akan mencapai di outstanding 2 triliun. Harapan kami semoga seluruh pelaku ultramikro dan mikro menjadi nasabahnya PNM, dan PNM di Sumatera Barat semakin berkembang dengan bertambahnya NOA dan outstanding di Sumatera Barat. Selain diisi dengan upacara, peringatan hari ulang tahun ke-24 ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu penampilan solo song, dance modern, fashion show, mini soccer, dan lain sebagainya. Syawaluddin, Padang TV Terima kasih telah menonton!